Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada Selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke 1-11 1 Korintus 12 ayat 1-11 Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata, terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 12 ayat 4-6 Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Judul renungan kita hari ini adalah Hidup yang dibentuk Tuhan Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan hari ini mengingatkan kita Bahwa Allah mengerjakan berbagai perbuatan melalui kita Dengan memberikan karunia-karunia yang berbeda Kepada setiap orang Demi kebaikan bersama Ini menegaskan bahwa kita semua memiliki peran unik Dan penting dalam tubuh Kristus Saudara yang terkasih Dengan cara apa kita dapat melihat diri kita Dengan penuh semangat Untuk melayani orang lain dan menyukainya Saat Anda bisa membagikan semangat Dan kata-kata motivasi kepada orang lain Anda telah membantu mereka menemukan visi serta panggilan hidup mereka Atau ketika Anda punya hati untuk melayani ibu-ibu yang membutuhkan dukungan Agar mereka bisa menjadi mandiri secara ekonomi Berikut adalah beberapa langkah Untuk mengembangkan dan memperkuat area pelayanan ini Pertama Mengidentifikasi dan mengembangkan keahlian Anda Fokuskan waktu dan sumber daya Anda Untuk mengembangkan keahlian dalam memberikan motivasi dan bimbingan Mungkin ini berarti mengikuti pelatihan atau kursus lebih lanjut Tentang counseling atau pembinaan Kedua Mencari peluang pelayanan Cari atau ciptakan peluang di mana Anda bisa melayani ibu-ibu yang membutuhkan Ini bisa melalui kerjasama dengan organisasi yang sudah ada Atau bahkan memulai inisiatif atau program baru Yang berfokus pada pengembangan ekonomi dan kemandirian Ketiga Membangun jaringan Jalin hubungan dengan organisasi lain dan individu yang memiliki misi serupa Jaringan ini tidak hanya dapat memberi Anda lebih banyak sumber daya dan informasi Tetapi juga peluang untuk memperluas dampak Anda Keempat Evaluasi dan adaptasi Sementara Anda terus melayani Ambil waktu untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan Anda Jadilah terbuka terhadap umpan balik Dan bersedia untuk menyesuaikan metode Anda Untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan orang-orang yang Anda layani Kelima Menjaga api semangat Anda Teruslah merenungkan dan merayakan kisah sukses Dan perubahan yang terjadi melalui pelayanan Anda Ingat bahwa setiap perubahan positif Tidak peduli seberapa kecil Adalah bagian dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang Sahabat suara kasih Semangat Anda dalam melayani Adalah bukti nyata dari karunia yang Allah tempatkan dalam diri Anda Teruslah menggunakan karunia itu Untuk membawa perubahan dan harapan bagi orang lain Marilah kita renungkan Semoga Allah terus memberkati dan memperluas pengaruh pelayanan Anda Memperkaya Anda dan mereka yang Anda layani Tuhan memberkati dedikasi Anda dalam menjalankan panggilan ilahi ini Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin